Aroma kecurangan Viva sudah terendus nih guys. Viva akan mempermudah Argentina untuk menjadi juara. Nah, mau tahu apa kecurangannya? Yuk kita simak videonya! Marokko tampil gemilang dengan menyingkirkan Spanyol melalui drama adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Hasil tersebut cukup mengejutkan, mengingat Spanyol adalah salah satu unggulan juara pada Piala Dunia 2022. Sementara itu, Portugal juga tampil mengesankan di babak 16 besar ketika membantai Swiss 6-1. Pada pertandingan tersebut, untuk pertama kalinya Cristiano Ronaldo tak tampil sebagai starter di turnamen besar sejak Euro 2008. Marokko pun kini punya kesempatan yang sama dengan Portugal untuk lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Nah, di sini FIFA udah ada main nih. Untuk mempermudah kemenangan Argentina, FIFA menurunkan 5 wasit asal Argentina. Seperti yang kita tahu, tanpa Ronaldo pun, Portugal bak kesetanan melawan Swiss. Jadi terbukti tim Portugal bakal jadi momok buat Argentina yang sudah lolos. Meski tak langsung bertemu, setidaknya Argentina memilih Marokko yang kualitasnya lebih mudah ketimbang masih ada Ronaldo yang menghantuinya. Portugal kini tak perlu takut kehilangan Cristiano Ronaldo karena memiliki Goncalo Ramos. Goncalo Ramos telah menunjukkan kualitasnya dengan mengemas hat-trick pada laga melawan Swiss. Nah, jadi gimana nih guys kalau menurut kamu? Kira-kira Argentina dan FIFA ada main gak sih? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Nampaknya cukup ya pembahasan tentang Cristiano Ronaldo. It's jangan khawatir, nanti canika akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe si R7ID. Thank you, bye!